Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Pak Freddy dengan Mapel Prakarya di live PCC nya SMP Negeri 1 Munarowo jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe masih semangat ya untuk pagi ini untuk materi pengolahan kelas 9 kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang pengolahan bahan-bahan hasil peternakan dan perikanan flashback untuk minggu yang lalu bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas segera mengumpulkan untuk tugasnya yaitu di gambar 4.1 ini kalau di presentasi ya paling kira-kira masih jauh dari harapan untuk kelas 9 segera mengumpulkan kita lanjut kita akan memasuki tentang jenis-jenis ikan jenis-jenis ikan udang cumi-cumi rumput laut daging telur dan susu menurut ekologi nya ikan kan dibagi menjadi tiga yaitu ikan perairan payau etawar ikan perairan payau dan ikan perairan laut untuk ikan perairan tawar ya minggu kemarin sudah dibahas sedikit ikan perairan tawar yaitu ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar apa itu air tawar yaitu percampuran air sungai dengan air danau atau air yang hidupnya di air sungai dan air danau contoh ikannya itu ada pas aja ada ikan lele ikan lele ikan mas dan ikan bawal untuk ikan lele ciri-cirinya warna abu-abu kehitaman kulit licin ya atau mengkilap kalau dipegang itu biasanya licin terus agak pipih agak pipih dan memanjang memiliki kumis memiliki kumis yang panjang ini contoh olahan makanannya nanti bisa dibuat pecel lele yang biasa yang terkenal di pinggir jalan itu pecel lele lamongan karena memiliki bumbu yang khas bisa juga diolah menjadi makan setengah jadi yaitu abon abon lele ada juga yang bisa dibuat kripik kulit lele serta bisa diasapkan yaitu menjadi lele asap lalu yang kedua ikan mas ciri-cirinya seperti apa memiliki ciri-ciri tubuh agak memanjang mulut terletak di tengah dan dapat disembulkan biasanya ciri-cirikan mas itu ya kalau berenang sambil mulutnya digerakkan atau disembulkan bagian anterior ekor bagian anterior ekor mulut terdapat dua pasang sungut berukuran pendek sebagian besar tubuhnya dipenuhi sisik ciri-cirinya tubuh agak memanjang mulut terletak di tengah dan dapat disembulkan bagian anterior ekor mulut terdapat dua pasang sungut yang berukuran pendek sebagian besar tubuhnya dipenuhi sisik contohnya bisa dibuat olahan apa pepes ikan dan juga pesmol ikan mas lalu ikan perairan tawar yang ketiga yaitu ikan bawal memiliki ciri-ciri dari arah samping tubuhnya membulat atau oval berwarna kuning kemerahan ikan bawal ciri-cirinya yaitu dari arah samping tubuh membulat atau oval berwarna kuning kemerahan contoh makannya atau contoh olahan makanannya bisa dibikin bawal asam manis dan bakar ini untuk ikan perairan tawar yang biasa mungkin di sekitar lingkungan rumah kalian atau di daerah sekitar kalian ada yang membudidayakan ikan perairan tawar ada ikan mas bawal dan juga lele rata-rata biasanya yang sering kita jumpai hampir paling banyak ya ikan lele karena biasanya ikan lele itu cenderung tidak terlalu memakan tempat atau di samping rumah juga bisa menggunakan terpal kalau ikan mas dan ikan bawal itu cenderung akan membutuhkan lahan yang cukup besar lalu jenis ikan menurut ekologinya yang kedua yaitu ada ikan perairan payau apa itu ikan payau ikan yang hidup di perairan payau yaitu percampuran antara air tawar dan air laut air tawar itu tadi ada sungai dan danau dan perairan laut yang biasanya di muara contohnya kalau di daerah sini kalau kalian pergi ke laguna biasanya disitu ada muaranya atau pantai rawo itu ada muaranya disitulah tempat ikan perairan payau contohnya apa saja yaitu ada ikan bandeng ikan kakap untuk ikan bandeng memiliki ciri tubuh memanjang agak gepeng warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisi yaitu warna hitam kehijauan dan keperakannya di bagian sisi ini jenis olahannya biasanya yang terkenal itu bandeng presto biasanya yang terkenal bandeng prestonya dari mana berasal dari Semarang masih Jawa Tengah untuk ikan presto itu sendiri yaitu ikan yang diolah dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan yang tinggi untuk apa untuk menghasilkan duri yang yang lunak yaitu ikan yang diolah dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi sehingga durinya menjadi lunak ikan banteng lalu yang kedua ada ikan kakap ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan frozen food atau makanan yang diletakkan di lemari pendingin seperti yang biasa kalian jumpai kalian atau sering kalian makan atau jajan di warung-warung atau kalau misalkan di sekolah ya di kantin ada otak-otak ada siomai kaki naga dan nugget untuk ikan kakap itu ada dua jenis yaitu kakap putih dan merah kalau kakap putih apa ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap garam biasanya di laut lepas itu ikan kakap putih kakap merah memiliki warna cemerlang mulut lebar sedikit serong dengan geriki halus bagian atas penutup inksang terdapat lubang bergeriki nah ini ikan kakap cenderung jarang kita jumbai karena harganya yang lumayan mahal lalu jenis ikan menurut ekologinya yang ketiga yaitu ikan perairan laut ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm atau kadar keasaman air jenis ikan laut yang kita bahas yaitu ada ikan tuna ada ikan tengiri ikan kembung ikan tuna itu apa ikan perenang yang memiliki ukuran tubuhnya kisaran 30 tertutup oleh sisi kecil berwarna biru tua agak gelap bagian atas tubuhnya memiliki sirip tambahan warna kuning cerah dengan pinggiran gelap atau filet biasanya dibuat filet ikan stick tuna pengalengan tuna ya biasanya bisa yang pengalengan itu seperti gagah contoh produknya ya mereknya lalu ada ikan tengiri yaitu memiliki tubuh memanjang dan pipi bersisi kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap bermulut besar dan bertaring tajam hidup berkelompok dengan jauh dari pantai biasanya di tengah perairan laut ikan kembung yaitu memiliki warna biru kehijauan di bagian atas dan bagian bawah berwarna putih kekuningan dua otot hitam pada punggung satu otot hitam dekat sirip dada sirip punggung abu-abu kekuning-kuningan sirip ekor dan dada kekuningan nah ini bisa di diolah menjadi apa bisa digoreng bisa dibuat dengan bumbu baladu bumbu kuning diolah tanpa duri juga bisa lalu setelah ikan itu ada udang udang yaitu binatang yang hidup di perairan jenis udang banyak sekali tetapi yang akan kita bahas nanti ada ada delapan ada udang rebung flower ada windu ada cokong ada dogol ada kucing ada barong dan rebung setelah udang ada cumi-cumi yaitu kelompok hewan moluska yang hidup di laut apa itu moluska tidak bertulang belakang hidupnya di laut kalau moluska yang ada di darat kan seperti pekicot ada tiga jenis ikan cumi-cumi ada jenis tiga ikan cumi-cumi yaitu yang terkenal biasanya yang sering kita jumpai di pasar-pasar ada sotong ada cumi karang atau kadut dan juga ada cumi belakotrak ada rumput laut ini yang ke empat ya setelah cumi-cumi ada rumput laut atau talus yaitu alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya yaitu tidak memiliki akar batang dan daun sejati hidup menempel pada pasir lumpur kayu karang atau lumpur kayu karang mati dan kulit kerang ini yang terkenal itu biasanya rumput laut diolah menjadi agar-agar lanjut yang ke selanjutnya yaitu ada daging ini daging ada ada lima yang akan kita bahas ya yaitu ada daging ayam lalu ada daging sapi daging kerbau daging kambing dan daging babi daging ayam kenapa masyarakat atau manusia sering mengkonsumsi daging ayam karena merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan contohnya seperti sapi dan kerbau atau juga babi kandungan vitaminnya juga tinggi yaitu ada vitamin A dan vitamin B serta mineral mineral itu apa saja ada tembaga zat besi kalsium fosfor kalium dan zinc untuk jenis ayam itu yang sering kita kenal ada dua yaitu ayam kampung dan ayam lehur karena lidahnya orang Jawa harusnya lehur susah makanya lehur terkenalnya ayam lehur atau broiler daging sapi dagingnya berwarna merah ini paling banyak dimenati masyarakat karena rasanya lezat biasanya yang sering kita jumpai ada rendang ada semur lalu juga bisa dijadikan bakso abon dendeng sosis salami dan kornet sate juga bisa sate daging sapi lalu yang ketiga ada daging kerbau ini sama-sama berwarna merah tetapi merahnya agak gelap tekstur selatnya lebih kasar dibanding dengan daging sapi kandungan lemaknya juga lebih rendah dibandingkan dengan sapi untuk kandungan lemaknya berarti ini sangat rendah dibanding dengan sapi lebih tinggi sapi lalu yang keempat ada daging kambing sumber gisi yang berada di iklim tropis teksturnya lebih empuk dibandingkan dengan sapi dan juga daging kerbau serat itu sendiri atau teksturnya itu juga lebih halus dan memiliki rasa dan aroma yang khas ini biasanya yang terkenal yaitu sate kambing ada juga gulai serta untuk sob yang kelima ada daging sapi daging babi lalu yang kelima ada telur telur ini dihasilkan oleh bermacam-macam unggas dan ikan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur ini ada empat macam yang akan kita bahas yaitu telur ayam ayam kampung ada ayam lehor leghorn banyak ayam leghorn cuma lidahnya orang Jawa susah ngerti ini lehor ada telur etik dan juga telur poyo selanjutnya yaitu ada susu susu yaitu apa cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gisi untuk anaknya ini bisa juga anaknya dari si mamalia hewan mamalia itu atau juga bisa untuk gisi tubuh manusia ya gisinya juga cukup baik untuk anaknya dari si mamalia atau hewan itu sendiri juga bisa untuk gisi bagi tubuh manusia diolah bisa menjadi contohnya apa yogurt bisa juga mentega susu kental manis ada juga susu bubuk dan juga bisa dibuat untuk campuran apa es krim kalau kalian biasanya membeli es krim yaitu berarti ada campuran susunya produk susu berdasarkan kandungan lemaknya itu ada susu murni atau dalam bahasa inggrisnya wall meal lalu ada susu kurang lemak atau reduced fat meal susu rendah lemak atau low fat meal dan ada susu bebas lemak atau free fat meal atau susu skim bahasa inggrisnya skim meal ya kira-kira untuk penjelasan tentang jenis-jenis ikan udang daging telur susu pertemuan kalian cukup ketika nanti kalian kok ada yang kurang jelas kalian bisa lihat sendiri di buku paket buku paketnya yang semester satu ya tetapi yang materinya tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan nanti bisa kalian buka sendiri atau untuk kalian yang misalkan membaca saja susah untuk memahami mengerti kalian sambil merangkum siapa tahu dengan cara kalian membaca sambil merangkum ada yang lebih paham atau ada juga yang cukup tingkat incelajasinya cukup tinggi hanya dengan membaca saja sudah paham atau ada juga yang harus melihat penjelasan dulu melalui live streaming ini lalu kalian nanti membuka lagi di buku sambil dirangkum banyak cara lah untuk kalian bisa memahami tentang materi pengolahan hasil perikanan dan peternakan ya kesimpulannya apa kesimpulannya ikan itu ada tiga ya berdasarkan ekologinya itu ada tiga ada ikan perairan tawar payau dan laut terus jenis-jenis udang udang yang banyak sekali kita jumpai di pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar yang besar di Indonesia itu ada delapan ada jerbung flower windu cokong dogol kucing barong dan rebon cumi-cumi cumi-cumi itu ada tiga yang mudah kita jumpai di pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar yang ada di Indonesia itu ada sotong kadut dan belakutak untuk rumput laut ini banyak sekali tetapi biasanya kita jumpai hanya ketika kita membuat agar-agar dan juga membeli es rumput laut paling hanya itu yang sering kita jumpai spesiesnya kalau sebenarnya jenis spesies rumput laut itu sangat banyak sampai ratusan yang selanjutnya yang selanjutnya ada daging daging tadi ada lima ada daging ayam sapi kerbau kambing dan babi untuk telur itu ada telur ayam kampung lehon itik dan puyuh nah untuk susu itu ada empat ya berdasarkan kandungannya ada wall meal reduce fat meal low fat meal free fat meal or skim meal ya kiranya pertemuan kali ini cukup sekian bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati